Intro Halo pemirsa kitab mawas diri dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kiageng Mangir tidak dipunuh panembahan senopati semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Kiageng Mangir atau Raden Jokohumbul Wonopoyo adalah putra Kiageng Bondan Surati bin Prabu Brawijoyo yang berarti masih terah mojopahit beliau diislamkan oleh Kijuru Mertani dan Rorosekar Pembayun dalam misi dakwah tingkat tinggi dan demi kemaslahatan Mataram pengislaman Kiageng Mangir ini dibiaskan oleh beberapa pihak terutama pihak penjajah Belanda melalui para ahli sejarahnya ini tidak aneh karena ada kepentingan penjajah untuk meredam karakter panemban senopati sebagai salah satu wali penyebar islam di Jawa sebagai contoh Bebat Mangir sebagai sumber sejarah tak pernah diketahui siapa penulisnya tembok makam di mana atau katanya Kiageng Mangir dimakamkan adalah dibangun di abad 18 pada saat pemerintahan Hamengkubono 2 atau 3 siapa yang menulis Bebat Mangir pastilah mengacu pada model makam yang berada di bawah tembok tersebut jadi Bebat Mangir disosialisasikan oleh penulisnya pada saat atau setelah perang di Ponegoro sama dengan kisah Perang Bubat kira-kira antara tahun 1825 hingga 1835 gabungan tentara Mangir di bawah Kiageng Mangir dan tentara Mataram akan sangat memperkuat kejayaan Mataram oleh karena itu Adipati para penentang Mataram berkolaborasi menciptakan intrik politik untuk memecah kekuatan Mangir Mataram yang telah diikat oleh perkawinan Kiageng Mangir dengan Roro Pembayun mereka menggunakan tangan Raden Rongko untuk menjadi mata-mata sekaligus eksekutor bagi Kiageng Mangir tokoh yang kisahnya sengaja dikaburkan secara logika Ki Monderoko atau Ki Juru Mertani adalah murid langsung Kanjeng Sunan Kalijogo seorang wali yuwah besar Ki Juru Mertani pasti tak akan mengizinkan cucu keponakan kesayangannya menikah dengan seorang yang non-muslim Panembahan Senopati yang sudah mengizinkan Kiageng Mangir menjadi menantu sekaligus sekutu Mataram yang sangat kuat saking dekatnya Kiageng Mangir diizinkan masuk ke kamar pribadi Panembahan Senopati di tempat pasolatan Panembahan Senopati namun ada juga oknum lain yang bisa masuk ke kamar pribadi Senopati yaitu Raden Rongko yang juga putra Panembahan Senopati terpicu oleh berita kesaktian Kiageng Mangir dan dengan sengaja mencobanya Raden Rongko menghantam Kiageng Mangir dengan watu keteng dari belakang saat Kiageng Mangir sedang sholat Kiageng Mangir gugur dengan kepala pecah bersimbah darah adakah yang lebih masuk akal dari cerita ini akibat tewasnya Kiageng Mangir Panembahan Senopati murka dan secara rahasia menyuruh beberapa orang kepercayaannya bersama Ki Patih Rokoniti adik Kiageng Mangir membunuh Raden Rongko di luar penteng Mataram dalam suatu perkelahian yang fair Raden Rongko tewas oleh tusukan tombak Noko Baruk Linting dalam sejarahnya Raden Rongko wafat setelah melawan Cekor Nagyak padahal maksudnya adalah Noko Baruk Linting Jejak dan makam Kiageng Patih Rokoniti tercatat di dusun Cangkring Serendakan Bantul termasuk makam keturunannya Kiai Muntahal di Patihan Serendakan Bantul yang menurunkan lorah kerto pengalasan salah satu panglima perang pangeran di Ponegoro Berita pembunuhan Kiageng Mangir oleh Panemban Sinopati disebarluaskan oleh para musuh Mataram dalam usaha mendiskreditkan reputasi Panemban Sinopati Raja Mataram Islam sebagai orang yang kejam suka ingkar janji penuh di penguslihat padahal kejadian yang sebenarnya adalah sebuah upaya menutup-nutupi sejarah pengislaman Kiageng Mangir oleh pembayun dan kicur mertani atas perintah resmi Panemban Sinopati Watu Gilang bukan singgah sana kerajaan tetapi batu pipih tempat pesolatan adalah aneh mendeskripsikan tempat sholat dan singgah sana raja tidak mungkin singgah sana kerajaan berwujud pipih setinggi 30 cm dan sangat tidak masuk akal orang yang duduk bersilah membunuh dengan cara membenturkan kepala ke tempat duduknya jadi Kiageng Mangir tidak pernah dipenturkan kepalanya di singgah sana raja di hadapan para pupati oleh karena cerita ini sudah mengandung unsur-unsur perpecahan maka oleh para sejarawan Belanda cerita ini tidak pernah dikutik-kutik cerita ini serupa dengan kisah Perang Pupat dan cerita Adipati Ukur yang menyebabkan dendam sejarah antara suku Sunda dan Jawa yang tujuannya adalah jelas agar rakyat Sunda mendapat musuh abadi kisah yang sama dipakai untuk mencegah pengaruh di Ponekoro di Jawa Barat modusnya adalah Adudomba lalu kisah makam yang terbelah juga tidak masuk akal karena makam kota gede dibangun oleh kerabat Hameng Kupono II dan III bukan sejak Kiageng Mangir wafat sebagai pahlawan Mataram Roro Pembayun telah mengandung anak dari Kiageng Mangir diungsikan ayahandanya ke tempat kakeknya di Penjawi di Pumipati kelak anak itu lahir sebagai kilurah Bagus Wonoboyo yang bersama ibu danya sempat berguruk kepada pangeran Benowo Bin Cokotinggir di Gendal putra Kiageng Mangir ini juga seorang veteran perang yang bertampur melawan VWC di Jepara tahun 1618 bersama Tumenggung Baurasso dan sahabatnya Ki Kartaran atau Ki Jeporo yang dimakamkan di Kebun Raya Bogor selanjutnya ikut berperang dengan VWC Patavia sebagai komandan tentara Sandi Mataram di Patavia tahun 1620 hingga 1629 keberhasilan unitnya membunuh Jan Peterson Quinn Gubernur Jenderal VWC dan mempersembahkan kepala J.P. Quinn kehadapan Sultan Agung melalui panemban Juminah mampu menghentikan niat Sultan Agung menghajar kembali Patavia dan memusatkan usahanya membangun Kerajaan Mataram terbukti hingga wafatnya Sultan Agung di tahun 1645 VWC Belanda tak pernah berani berperang dengan Mataram para terah dan keluarga Mataram terus menerus melindungi dan memelihara silaturahmi dengan para keturunan Mangir yang bermuara pada roro pembayun pada penyataannya para keturunan Gagang Mangir banyak berperan dalam membantu eksistensi Kerajaan Mataram pada abad berikutnya bahkan sampai abad modern ini bahwa peninggalan Gagang Mangir di Mangiran berupa Linggayoni Candi dan sebagainya tidak serta-merta menyatakan bahwa Gagang Mangir masih Hindu setelah menjadi menantu Panemban Senopati sebab seperti kebanyakan keturunan Prabu Brawijaya Gagang Mangir akhirnya masuk Islam hanya kenapa keislaman Mangir ini ditutup-tutupi oleh cerita sejarah yang jenderung tendensius menyudutkan Panemban Senopati sebagai Raja Islam Mataram pertama di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan pertanyaan inilah yang harus kita jawab ada apa dengan upaya menutup-nutupi pengislaman Mangir di abad ke-16 ini dengan sebuah babat karangan anonim terah Mangir mempunyai ciri-ciri yang ambigu atau mendua namun selalu mengambil jalan keras saat memutuskan untuk bertindak ciri terah juga selalu menjadi tokoh pemberontak yang teguh dan kemampuan olah pikir atau seni yang sangat mempuni lihat saja jejak terah Mangir seperti Untung Suropati Pramudya Anantatur Praden Saleh SM Kartos Wirio atau bahkan Basuki Abdullah yang meninggal secara tragis ditikam seorang maling amatir yang kepergok Basuki Abdullah saat mencuri di rumah pelukis ternama itu kebanyakan terah mencantumkan nama-nama bangsawan atau palawan sebagai kebanggaan Terah Mangir menyembunyikan perjuangan dan jati diri persis seperti pengorbanan Kiagang Mangir Banyak sejarah yang diputarbalikan oleh kaum penjajah dengan tujuan mendiskriminasi tokoh tertentu terutama dalam hal penyebaran Islam di masa lalu dan juga untuk mengoyak persatuan yang ada di kalangan rakyat bahkan di pedesaan pada masa penjajahan oleh kalangan penjajah kesenian pun ditumpangi unsur politik penggelapan sejarah diantaranya pada kesenian ketoprak dibikin lakon yang mengulas tentang sejarah yang diputar oleh Belanda diantaranya tentang Kiagang Mangir Kamandoko Baron Skeper dan lain-lain dan sampai saat ini pun masih banyak sejarah yang diputarbalikan oleh para penulis yang tidak mengetahui tentang sejarah sampai disini dulu untuk pembahasan kita kali ini nantikan pembahasan pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati